It's fine, no, we got it, get in the car, get in the car, get in the car Halo, pecinta film zombie, gimana kabarnya? Mimin harap kita semua dalam keadaan sehat Mimin ucapkan selamat datang kembali buat kawan-kawan yang selalu meramaikan channel ini Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung Muuuntap Kali ini Removie akan mendongengkan sebuah film horror komedi zombie berjudul Witness Infection tahun 2020 Oke, langsung saja, so, kita buka pintu teaternya Suatu sore di sebuah hutan, dua orang pemburu bernama Ben dan Pauli tengah mengintai hewan buruan dari dalam tenda Dikarenakan sosis dalam makanan bernama tablioni yang dimakan oleh Pauli sangat bau, terlebih Pauli tiba-tiba kentut Maka Ben memutuskan keluar dari dalam tenda Sepeninggalan Ben, sakit perut yang dialami Pauli semakin menjadi-jadi Mendengar teriakan Pauli, sontak Ben segera kembali mendatangi tenda Namun dia sempat tersentak mendapati tenda mereka sudah hancur Sejurus kemudian, dia dikejutkan lagi oleh suara Seiko Rusa Melihat maksa tersebut, maka Ben mencoba membidiknya Naas bersama dengan itu, Pauli yang sudah menjadi zombie tiba-tiba berdiri di samping Ben dan langsung menyerang dia Beralih ke sebuah tempat perawatan anjing yang dikelola oleh dua orang bernama Carlo dan Gina Di sana ada juga rekan mereka bernama Vince yang merupakan pemilik sebuah restoran dan sangat terobsesi untuk membuat film Tidak berselang lama, seorang pria bernama Dominic yang merupakan kakak dari Carlo datang Dengan gaya sangat tidak menyenangkan, dia berkata kepada Vince Bahwa semua orang di kota sedang tergila-gila dengan tablioni Sehingga bisa menyebabkan restoran Vince kehilangan pelanggan Tapi kangkuhan Dominic ini langsung pupus ketika seorang pria bernama Sereli datang Jadi Sereli adalah ayah dari Dominic dan Carlo Dia juga seorang mafia Itali yang dipindahkan ke kota itu oleh FBI untuk melindungi saksi di negara asalnya Lantas Sereli meminta Carlo berbicara di luar Di sini Sereli berkata keluarga mafia bernama Miola dipindahkan ke kota yang sama dengan mereka Sedangkan perselisian yang terjadi antara keluarga mereka akan terus berlanjut Sampai dia membayar sejumlah uang kepada Miola Atau menikahkan Carlo dengan putri Miola yang bernama Patricia Tanpa sepengetahuan Carlo, ternyata Sereli telah memilih untuk menikahkan Carlo dengan Patricia Sereli juga memberitahu bahwa Miola tidak bersedia menikahkan Dominic dengan Patricia Kendati tahu kalau Dominic dan Patricia berpacaran Kemudian Sereli menyerahkan sebuah kalung yang harus Carlo berikan kepada Patricia di acara makan malam itu Sepeninggalan mereka Carlo pun hanya bisa terdiam Pada waktu yang sama terlihat sejumlah warga tengah mengantri untuk membeli sosis tablioni Serta menikmatinya dengan sangat lahap Di malam hari akhirnya Carlo menghadiri acara makan malam yang dipenuhi menu sosis tablioni di rumah sang ayah Tentunya disini hadir juga wanita bernama Patricia yang akan dilamar oleh Carlo Ketika mereka mulai makan Carlo hanya terlihat merenung tanpa menyentuh makanan sedikitpun Sampai Sereli menegur dia untuk memberikan kalung kepada Patricia Namun kalung sakral turun-temurun yang hanya boleh diberikan kepada calon istri ini Justru langsung direbut oleh Dominic Parahnya Dominic yang merasa pacar Patricia juga mencium wanitanya tersebut Melihat kelakuan mereka Tentu saja Carlo yang memberikan kalung dengan sangat terpaksa menjadi semakin geram Dan mengungkapkan kalau dia tidak mencintai Patricia Serta menolak perselisian dalam keluarga mendikte sisa hidup mereka Carlo juga menegaskan bahwa hanya akan menikahi seorang wanita karena cinta bukan karena perjodohan Mendengar itu sontak Patricia yang merasa dipermalukan pergi untuk menghubungi sang ayah Dengan kekacauan yang terjadi Sereli memerintahkan Carlo mendatangi Miola Dan memberi tahu kalau dia tetap akan menikahi Patricia Tapi lantaran Carlo bersikeras menolak terpaksa Sereli menjelaskan Kalau pernikahan ini harus dilakukan atau kelompok Miola akan menghabisi Dominic Ceritanya satu bulan yang lalu Dominic terlibat perkelahian di sebuah bar bernama Sisi Yang menyebabkan cucu dari Miola tewas Sebagai mafia Miola masih memegang teguh aturan nyawa dibayar nyawa Jadi tidak akan pernah melepaskan Dominic Sampai perjanjian damai yang dilakukan dengan pernikahan dilangsungkan Setelah menikah nanti Carlo juga diminta untuk berhenti dari usaha perawatan anjing yang dia kelola bersama Gina Mendengar itu meski sangat keberatan akhirnya Carlo menyetujui perintah sang ayah Sebelum berangkat Sereli membekali Carlo dengan senjata dan sebuah cincin Dari rumah Carlo menemui Gina untuk memberitahukan hal tadi serta berpamitan Mendengarnya Gina sempat terdiam Lantas dengan beralasan akan membantu Maka Gina memutuskan ikut dan mengajak Carlo menjemput Vince terlebih dahulu Agar Vince bisa merekam semua kejadian jika terjadi hal yang tidak diinginkan Di restoran Vince tengah berdebat dengan rekannya yang memaksa dia mencicipi sosis tablioni yang dia anggap sampah Selang beberapa saat mereka datang menjemput Vince Saat membuang sampah Vince tidak menyadari kalau ada sesosok zombie yang bersembunyi di bak sampah Dalam perjalanan mereka berniat untuk mencari minum terlebih dahulu di sisi bar Namun akibat melihat sekelompok orang yang mengamuk di kedai penjualan sosis tablioni yang berada di dekat bar Akhirnya mereka membatalkan niat untuk berhenti Yang tidak mereka ketahui adalah orang-orang tersebut sudah menjadi zombie Manakala perjalanan dilanjutkan tiba-tiba mobil mereka menabrak sesuatu Beralih ke rumah Sereli Terlihat anggota keluarga mulai mengalami sakit perut dan muntah Sementara Dominic akhirnya berhasil membujuk Patricia untuk membukakan pintu toilet Di sudut ruangan lain sebuah tangan mengerikan secara perlahan muncul menarik seekor anjing Pada waktu yang sama mafia bernama Miola tengah menerima laporan dari Patricia tentang penolakan Carlo Mendengarnya Miola berjanji akan mengatasi masalah itu Lalu dia memerintahkan dua anak buahnya agar mengirimkan dua orang pembunuh untuk menghabisi semua keluarga Sereli Di sini terlihat juga mereka mengalami sakit perut setelah menikmati sosis tablioni Kembali pada kelompok Carlo Tatkala keluar melihat apa yang ditabrak Mereka begitu histeris mendapati seekor rusak yang sudah dikuliti dan buntung Hal ini membuat Carlo penasaran Lantaran tidak mungkin tabrakan tadi menyebabkan rusak tersebut menjadi seperti itu Selang beberapa saat Carlo mendengar suara Tidak jauh dari mobil dia menemukan dua orang pria tengah memukbang potongan tubuh rusak tadi Ternyata kedua orang ini adalah Ben dan Pauli yang sudah menjadi zombie Melihat mereka berdiri mendekat Maka dengan cepat Carlo memerintahkan yang lain segera masuk ke mobil Dan meninggalkan tempat tersebut Walaupun masih penasaran apa yang menyebabkan kedua orang tadi memakan rusak mentah-mentah Beberapa waktu berlalu mereka sampai di kediaman Miola Sebelum turun dari mobil Carlo meminta mereka meninggalkan dia Sayang melihat Carlo yang mengambil senjata tentu saja Gina menolak Dan berkata jika Carlo tidak kembali dalam 20 menit maka mereka akan datang menyelamatkan dia Alhasil Carlo pun terpaksa meninggalkan mereka di mobil Namun setelah melihat kediaman Miola yang begitu megah Carlo berubah fikiran dan meminta mereka menyelamatkan dia dalam waktu 15 menit Di dalam Carlo disambut oleh dua orang pria yang langsung mengiring dia ke hadapan Miola Di mobil belum beberapa menit Carlo meninggalkan mereka Gina sudah merasa sangat gelisah dan tidak sanggup lagi menunggu Sehingga memutuskan keluar tanpa menghiraukan larangan dari Vince Bersama dengan itu istri sang mafia yang baru saja pulang berbelanja datang Melihat mereka dia menyangka Vince adalah Germo Sedangkan Gina adalah wanita panggilan sang suami Sehingga menjadi sangat marah Ketika wanita itu pergi mereka memutuskan masuk membawa mobil mengikuti dia Di hadapan Carlo Miola langsung berceramah atas penolakannya terhadap Patricia Tanpa memberikan dia kesempatan untuk berbicara Oleh sebab itu terpaksa Carlo memotong ceramah dan memberitahu kalau dia ingin menikahi Patricia Malang Miola tidak percaya Sementara Gina dan Vince yang mencoba menyusup terhenti melihat seorang penjaga Tidak memiliki pilihan lain akhirnya Gina mencoba mengalihkan perhatian penjaga itu Sialnya hal ini justru menambah kecurigaan Miola Sehingga memerintahkan anak buahnya untuk meringkus mereka semua Selang beberapa waktu mereka pun siuman dalam kondisi terikat di kursi Disini dengan kulit mulai melepuh Miola berkata mereka bertiga akan mati malam itu Tapi tiba-tiba anak buah Miola yang sudah menjadi zombie datang menyerang dia dari belakang Panik melihat hal tersebut maka mereka segera melepaskan diri Sayang satu zombie sempat menahan Gina Beruntung dengan cepat Carlo menghajar sang zombie dan kabur dari tempat itu Namun begitu mencapai mobil mereka mendapati istri sang mafia tengah asik memukbang sisa tubuh rusak tadi Di waktu yang sama zombie Miola dan anak buahnya juga datang Saat sudah terkepung ternyata hal yang diluar dugaan terjadi Lantaran istri sang mafia justru menyerang suaminya sendiri Kesempatan ini mereka gunakan untuk bergegas kabur Kejadian tersebut menyadarkan mereka kalau orang-orang itu adalah zombie Oleh karenanya mereka memutuskan untuk bersembunyi di sisi bar Di depan rumah Sereli Dua orang anak buah Miola tengah bersiap untuk menghabisi mereka semua Baru saja sampai ke halaman Mereka dikejutkan oleh dua bocah berwajah mengerikan Sehingga secara refleks masuk ke dalam rumah Namun naas dari dalam rumah keluarga Sereli yang juga sudah menjadi zombie Berhamburan menyerang mereka berdua Di dekat sisi bar Dengan mengendap-endap Kelompok Carlo yang melihat para zombie masih berkeliaran Berhasil mencapai bar Tapi ketika mencoba masuk Rupanya pintu bar sudah terkunci Saat Carlo dan Vince berdebat mengenai cara masuk Gina menemukan kunci dari bawah keset Sehingga mereka bisa masuk Namun dengan ceroboh Vince lupa menutup kembali pintu tersebut Ternyata di dalam mereka langsung dihadang oleh seorang wanita bernama Rose Beruntung Vince dan Carlo yang merupakan pelanggan bar ini mengenali dia Tidak lama kemudian Sesosok zombie muncul dari belakang Rose Tapi dengan mudah dia habisi Sayang suara tembakan ini menyebabkan para zombie di luar berdatangan Manakala Rose bertanya bagaimana cara mereka masuk Vince menjelaskan mengenai kunci yang mereka temukan di luar Namun dia juga sontak teringat Kalau pintu tidak dia tutup kembali Ternyata benar Para zombie mulai masuk melalui pintu tersebut Melihat zombie-zombie yang berdatangan Akhirnya pertempuran tidak bisa dihindari Selesai baku hantam sengit tadi Rose memberitahu Kalau orang-orang tersebut berubah menjadi zombie Setelah menyantap sosis tablioni Mendengar itu Carlo teringat bahwa keluarganya di rumah Juga menyantap sosis yang sama Untuk itu dia memutuskan kembali ke rumah Dengan diikuti oleh Gina dan Fitz Sedangkan Rose tetap tinggal untuk menjaga bar tersebut Beralih ke rumah Sereli Di toilet Patricia tiba-tiba muntah Dimana kulitnya juga terlihat melepuh Bersama dengan itu Dia pun berubah menjadi zombie Dan langsung menyerang Dominic Melihatnya terpaksa Sereli harus menghabisi sang zombie Begitu sampai di depan rumah Gina yang melihat Carlo putus asa Mencoba memberikan dia semangat Karena jika Carlo menjadi seorang pecundang Maka dia pun menjadi pecundang Untuk mencintai Carlo Mendengar pernyataan ini Sempat terjadi suasana mantap Sayang langsung dibuyarkan oleh Vince Sehingga akibat suasana menjadi canggung Mereka memutuskan segera masuk Di dalam mereka disambut oleh Pemandangan tubuh Patricia Melihat kalung yang dia kenakan Timbulah niat Gina untuk merebutnya Tanpa dia duga Patricia kembali bangkit Tapi secara refleks langsung dia habisi Mendengar teriakan sang ayah Carlo bergegas naik Di dalam kamar dia mendapati Dominic Yang telah menjadi zombie Mencoba menyerang ayahnya Yang juga terlihat mulai melepuh Merasa tidak tega Carlo memutuskan bertahan Sementara Sereli juga berusaha Menahan Dominic Menggunakan dudukan toilet Tapi akibat Dominic terus berontak Akhirnya leher sang zombie pun terpisah Tidak lama kemudian Sereli berubah menjadi zombie Melihat ini Terpaksa Carlo harus menghabisi ayahnya sendiri Dua minggu kemudian Sebuah berita menyampaikan Bahwa kondisi kota hampir kembali normal Penyakit yang menginfeksi usus para korban Benar-benar membuat orang mati hidup kembali Tim forensik mengungkapkan Bahwa berdasarkan gigi yang ditemukan Sumber infeksi berasal dari kontaminasi jenazah Seorang mafia bernama Vito Morelli Yang digiling menjadi sosis tablioni Hanya saja tersangka belum ditetapkan Sementara itu Vince menjadi terkenal Akibat video rekaman yang dia buat Dia juga mempromosikan restorannya Yang masih menyajikan sosis daging organik Dan dijamin tidak terkontaminasi daging manusia Sedangkan Gina dan Carlo Kembali melanjutkan usaha perawatan anjing mereka Melihat kalung milik Patricia Yang dikenakan oleh Gina Carlo meminta kalung itu kembali Namun saat Gina merasa sangat kecewa Ternyata Carlo hanya bercanda Dan justru melamar dia dengan sebuah cincin Hasik Di sebuah salon Seorang karyawan mendengar suara gaduh yang berasal dari toilet Untuk itu dia memutuskan memeriksa Akibat pintu terkunci dari dalam Maka pria ini mencoba mengintip dari bawah Naas rupanya yang ada di dalam toilet adalah sesosok zombie Di tempat lain penjual sosis tablioni ternyata masih berdagang Oke terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami Semoga terhibur dan sehat selalu Muuuuntap Terima kasih sudah menonton sampai 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 selamat menikmati